Pemirsa apa kabar, saya Maidin Hintrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 3 Oktober. Typhoon Kraton bergerak dengan lambat menuju utara dan mendarat di Taiwan dari distrik Xiaokang, Kaohsiung, sekitar pukul 12.40 siang tadi. Dataran Taiwan Selatan semuanya masuk lingkaran badai. Pagi tadi, angin kencang berskala 12-14 dan hujan deras menimbulkan gelombang tinggi di pesisir Pingtong. Di Kaohsiung, banyak warga menerima peringatan ponsel terkait potensi munculnya angin kencang berskala 14, sementara banyak pengendara terjatuh di jalanan karena terhembus angin kuat. Tiang lampu lalu lintas patah tertiup angin kencang. Typhoon Kraton tidak hanya membawa hujan, namun juga angin kencang. Banyak warga Kaohsiung menerima peringatan ponsel terkait potensi munculnya angin kencang berskala 14. Tertiup angin kencang, motor yang diparkir di pinggir jalan berjatuhan. Pohon pun tumbang dan menimpa motor. Bahkan ada pengendara yang jatuh tertiup angin saat sedang melaju. Adegan ini terjadi di Persimpangan Conghua Road dan Sinkwang Road. Beberapa pengendara terjatuh di jalan. Hong Tai Dua, lai Giong Hong Dua, Giong Hong Sisa Senkau Ukao Tauwe. Bapak-bapak yang disertai angin dan hujan bermunculan di pesisir pantai Fung. Fang Liao tanggal 3 pagi. Khawatir kondisi kerusakannya meluas, celah tanggul di Dusun Tahuang di sisi pit Tetrapot. Jalan di pinggirnya juga ditumpukan tong kontener dan tetrapot untuk mencegah bencana. Angin kencang berskala 12 hingga 14 pada pagi hari berhembus di kota-kota pesisir pantai seperti Tongkang dan Fang Liao. Pengendara hanya bisa menggandeng motor mereka. Bertepatan dengan air pasang, intrusi air laut mengalir ke selokan menyebabkan pemukiman di sekitarnya terendam banjir sejak tengah malam hingga pagi hari. Warga pun terpaksa memasang sekat kayu di depan pintu. Lingkaran badai Typhoon Kraton perlahan-lahan menyelimuti Taiwan Selatan. Badan Cuaca Pusat CWA mengeluarkan peringatan angin kencang berkala level 11 sampai 13 untuk kawasan Chang Hua ke selatan. Intensitas Typhoon terus melemah pada saat ini dan tidak ditutup kemungkinan akan melemah menjadi depresi tropis setelah mendarat di Taiwan. Untuk sekarang, Kraton telah mengakibatkan dua orang meninggal, dua hilang, lebih dari 100 luka-luka. Typhoon Kraton terus mendekat. Hembusan angin kencang yang tercatat di Xiaoliuqiu mencapai level 12. CWA juga mengeluarkan peringatan angin kencang berskala di atas level 12 terhadap kota Kaohsiung dan Kabupaten Pingtong. Intensitas Typhoon Kraton melemah dalam beberapa jam terakhir. Lingkaran badai sedikit mengecil. Mata typhoon berada di perairan barat daya Kaohsiung bergerak dari utara timur laut ke arah utara. Lingkaran badai telah menyentuh kawasan Chang Hua ke selatan, sementara mata typhoon masuk dari wilayah Kaohsiung. CWA mengeluarkan peringatan hujan lebat. Area pegunungan di Kabupaten Pingtong dan Kabupaten Taitong perlu mengantisipasi hujan lebat ekstrim. Pantai utara Kilong, area pegunungan kota Taipei, Tainan, Kaohsiung, Pingtong, dan Hualien mengalami hujan sangat lebat. Kota New Taipei, Ilan, dan Yundin ke selatan juga perlu mewaspadai hujan lebat. Typhoon akan terus membawa hujan lebat sebelum dan sesudah masuk. Walau intensitasnya melemah dengan cepat setelah masuk, dampaknya diperkirakan akan berlangsung hingga paru pertama hari Jumat. Pakar menunjukkan bahwa setelah mendarat, typhoon akan menghilang di angkasa Taiwan dengan cepat akibat pengaruh topografi dan udara dingin. Typhoon ini telah menyebabkan dua orang tewas dan dua orang hilang. Salah satu korban hilang diduga merupakan PMA di Yunlin yang jatuh ke laut. Terpengaruh Typhoon Kraton, Bandara Internasional Taoyuan membatalkan total 211 penerbangan pada hari ini, terutama pada rute Asia termasuk Asia Tenggara dan Jepang. Selain itu, sebagian jadwal kereta kecepatan tinggi THSR dan perusahaan perkereta apian Taiwan TRC juga telah disesuaikan. Bandara Taoyuan tanggal 3 pagi mengumumkan dibatalkannya total 211 penerbangan akibat dampak Typhoon Kraton, utamanya dengan destinasi Asia seperti Hongkong, Tiongkok, Asia Tenggara dan Jepang. Pelaku perjalanan diminta memerhatikan perubahan jadwal terbaru. Banyak jadwal juga disesuaikan untuk layanan kereta THSR dan TRC. Tanggal 3, kereta THSR rute Taichung-Nankang akan diberangkatkan dua kali per jam. Setelah pukul 18, rute Nankang-Tsoying diberangkatkan dua kali per jam dengan tempat duduk non-reservasi. Untuk layanan TRC, penangguhan operasi diberlakukan untuk kereta kursi bernomor rute barat, rute timur dan rute penghubung selatan. Sedangkan untuk kereta reguler akan disesuaikan tergantung kondisi angin dan hujan. Wilayah utara Taiwan belum masuk lingkaran badai Typhoon Kraton, tapi angin kencang dan hujan teras yang dibawanya tetap dirasakan dan telah menimbulkan sejumlah bencana. Di Kilong ada rumah warga yang tertimpa erosi batu. Di distrik Rui Fang di kota New Taipei, curah hujan tinggi sempat menimbulkan kenangan air setinggi lutut yang bahkan membanjiri rumah warga. Segumpal tanah dan batu berjatuhan di sepanjang lereng gunung. Lumpur dan pontumbang memenuhi jalan. Mesin keruk melakukan upaya pembersihan di Rui Fang Road, kota New Taipei tanggal 3 pagi akibat longsor yang dipicu hujan semalaman. Polisi bergegas ke lokasi kejadian untuk memblokir lalu lintas dua arah dan membantu kantor dinas daerah untuk memperbaiki jalan. Bencana juga dilaporkan di Jalan Tua Rui Fang semalam sebelumnya. Menurut statistik CWA, curah hujan di Rui Fang mencapai 80 mm per jam. Hujan teras ketika menyebabkan beban berlebihan pada selokan sehingga menimbulkan banjir di sejumlah rumah warga. Warga mengemasi barang di rumah yang rusak terendam. Hujan teras terus berlanjut sehingga menyebabkan banjir lagi. Dijen sumber daya air sempat mengeluarkan peringatan banjir level 2 untuk distrik Rui Fang. Banyak rumah di Kilong tertimpa erosi batu akibat hujan berkelanjutan. Seperti rumah ini yang dapur dan balkonnya tertimbun longsor. Bau gas menyengat juga tercium di lokasi. Selain itu bencana serupa juga terjadi pada rumah warga yang diterpah hujan lebat semalaman ini. Bebatuan ditemukan di dalam rumah mereka pada pagi hari. Data meteorologi menunjukkan curah hujan di Kilong mungkin mencapai 500 mm. Warga harus memerhatikan keselamatan diri. Sungai Shalun di desa Taimali-Taitong meluap akibat hujan lebat. Tanah lumpur mengalir ke jalan perindustrian. Di lain pihak, tanah longsor terjadi di perbukitan sekitar jembatan Chuulai pada Ruas Hydre di Jalan Provinsial No. 20 mengakibatkan putusnya lalu lintas menuju Kwanshan dan Chishang. Akibat hujan berkelanjutan selama beberapa hari, sungai Shalun menjadi keruh. Air lumpur bebatuan mengalir dengan cepat menuju jalan perindustrian, menimbulkan banjir bandang yang merusak sejumlah rumah petani. Kondisi diperkirakan semakin gawat dengan mendekatnya Typhoon Kraton. Warga desa Tawang yang berdekatan telah meningkatkan kesiagaan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita suar lagi di lain kesempatan.